Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Dikisahkan ada seorang laki-laki tua yang bernama Syekh Abdullah Beliau memiliki sebuah kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan yang sangatlah banyak Syekh Abdullah menanam dan merawat benih-benihnya dengan giat Penduduk darawan seringkali memakan hasil kebun itu dengan cuma-cuma Oleh karena itu, kebun tersebut dinamai oleh mereka sebagai kebun surga Saat masa panen tiba, Syekh Abdullah senantiasa mengeluarkan zakat berupa buah-buahan kepada para fakir miskin Karena itulah kebunnya menjadi sangat berkah dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat Tentu warga darawan dan fakir senang dengan perilaku Syekh Abdullah Namun tidak dengan beberapa anaknya Mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh ayahnya Menurut anak sulung dan bungsunya, mereka akan hidup kaya apabila sang ayah tidak membagikan buah-buahannya tersebut Pada suatu hari, ketiga anak Syekh Abdullah berkumpul Saat sang ayah pergi keluar rumah Ketiga sang anak ini kemudian berdebat mengenai kebun sang ayah dan para fakir yang seringkali datang untuk makan di kebun mereka Lantas, mengapa para fakir tersebut tidak bekerja sendiri dan makan dari hasilnya? Tanya si anak sulung di tengah perdebatan mereka Sebagian mereka bekerja, tapi Allah SWT lah yang maha pemberi rezeki Dia meluaskan rezeki kepada sebagian dari kita dan menyempitkannya kepada sebagian yang lain untuk menguji kita Juga untuk mengetahui nyata siapa yang menunaikan hak Allah SWT dan siapa yang tidak menunaikannya Jawab si anak tengah Kamu seperti ayah kita Dan nampaknya penyakit pada keluarga kita sudah merupakan penyakit keturunan Kata si bungsu kepada si anak tengah Pada malam harinya, datang seorang fakir kehadapan Syekh Abdullah Ia hendak meminta sejumlah buah-buahan untuk anaknya yang sedang sakit dan menangis tiada henti Setelah diberi beberapa buah, fakir tadi mendoakan agar Allah SWT memberikan keberkahan pada kebun milik Syekh Abdullah Karena doa seperti inilah Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita pada kebun dan buah-buahan kita, wahai anak-anakku Ucap sang ayah seraya menatap anaknya satu persatu Si sulung dan bungsu masih tidak suka dengan perbuatan sang ayah selama ini Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan harta, bukannya kebaikan Sementara sang ayah berpendapat bahwa sejatinya sedekah dan zakat dapat menolong mereka dari panasnya api neraka Bahkan aku akan bertaubat sebelum mati dan Allah SWT akan mengampuni Dengan demikian aku dapat menikmati harta di dunia dan surga di akhirat Ucap si sulung dengan percaya diri Meski sang ayah tidak mendengar perkataannya Tapi Allah SWT yang maha pendengar itu Tahu bahwa anak sulung tersebut taubat bukan karena niat taubat itu sendiri Melainkan niat untuk berbuat maksiat Ketika malam hari datang setelah selesai menunaikan sholat dan doa Sang ayah mengembuskan nafas terakhirnya Allah SWT menakdirkan pemilik kebun surga itu meninggal beberapa saat sebelum panen tiba Saat kembali dari pemakaman ayahnya Ketika saudara itu berkumpul hendak membicarakan rencana mereka saat kebun surga itu panen Si sulung dan si bungsu sepakat Mereka akan menjual isi kebun tersebut dan tidak akan membagikannya kepada para fakir Sementara si anak tengah mengingatkan wasiat ayahnya Agar menyedekahkan dan memberikan buah-buahan tersebut kepada fakir miskin Kita akan memanen pada malam hari dan memetik buah-buahan itu sebelum subuh Sebelum orang-orang fakir miskin itu masuk ke dalam kubun Apabila orang-orang fakir itu datang pada pagi hari Mereka tidak akan mendapatkan buah-buahan itu sedikitpun Mereka kemudian kembali tanpa membawa buah-buahan dan kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan Begitu ucap si sulung kepada mereka Saudaraku takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa kalian tidak bertasbih kepada Allah Dan memanjatkan puji dan syukur kepadanya atas nikmat yang telah dia karuniakan kepada kalian Dan memohon ampunlah kepadanya Lanjut si anak tengah kemudian berbicara kepada kakak dan adiknya Kami akan memohon ampunan Tapi setelah panen nanti Ucap si bungsu Setelah lama berdebat Ketiga saudara tersebut akhirnya pergi ke kebun saat malam hari Mereka pergi dengan diam-diam agar tidak ada seorang fakir pun yang melihat mereka Di tengah perjalanan masing-masing mereka telah membayangkan Apa yang telah dilakukan kepada mereka terhadap kebun sang ayah Mereka dapat mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan memperbanyak jumlah kebun mereka Ketika mereka hampir sampai dengan kebun mereka Tiba-tiba muncullah kegelapan yang sangatlah pekat Hingga salah satu dari mereka tidak dapat melihat tangannya sendiri Ketiganya seakan tersesat diantara kegelapan Kita tidak menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa Allah telah mengharamkan kita dari buah-buahan di kebun tersebut Tidakkah sekarang kalian melihat lokasi kebun itu telah berubah menjadi tanah yang gosong Sekarang Allah telah menghukum kita Sehingga surga yang ayah telah susah payah itu pun terbakar habis Dan menjadi arang Bukankah telah aku katakan kepada kalian Hal itu akan terjadi jika kalian tidak bertasbih dan bersyukur kepada Allah Ucap si anak tengah di tengah kepanikan mereka Aduhai celakanya kita Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas dan zalim Mudah-mudahan Allah akan memberi pengganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada kebun kita ini Sesungguhnya kita telah bertaubat kepada Allah Dan sesungguhnya kita telah bertaubat kepada Allah Sesungguhnya kita telah mengharapkan ampunan dari Allah kepada kita Sesal mereka Sungguh celaka ketika saudara tersebut Semoga kita terhindar daripada perilaku tersebut Demikian kisah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh